Di samping itu, Saudara Jelang Sidang Saksi Pembunuhan Brigadir Yosua pada selasa pekan depan, keluarga Yosua hari ini berangkat dari Jambi menuju Jakarta. Keluarga Yosua akan hadir secara langsung di ruang sidang pengadilan negeri Jakarta Selatan. Tiga orang anggota keluarga Yosua yang berangkat hari ini adalah tiga orang bibi Yosua, yakni Rohani Simanjuntak, Roslin Simanjuntak, dan Sangga. Ketiganya akan berangkat pada minggu sore dari Bandara Sultan Taha Jambi. Sementara delapan orang saksi lain dari keluarga Yosua, termasuk ayah, ibu, kakak, adik, serta kekasih Yosua Ferasimanjuntak akan berangkat pada Senin Siang. Sebelas orang keluarga Yosua ini akan memberikan keterangan secara langsung di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk sidang dengan terdakwa Richard Eliezer. Lalu bagaimana rencana kedatangan anggota keluarga Yosua untuk menjadi saksi dalam persidangan Selasa mendatang? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Jumadi di Jambi. Jumadi, tiga anggota keluarga Yosua ini direncanakan tiba di Jakarta pada sore nanti. Lalu apa agenda keluarga selanjutnya setibanya di Jakarta? Ya, tiga anggota depan saya sampaikan, hari ini tiga keluarga berikutnya di Afrika Yosua akan berangkat ke Jakarta untuk memberikan keterangan sebagai saksi di pengerjalan negeri Jakarta Selatan. Dan setelah tiba di Jakarta nanti, tiga orang keluarga ini akan bertemu dengan tim kuasa hukum yaitu Tema Rudi Sipanyusa untuk membahas persiapan dan tindak lanjut pada persidangan nanti. Dan apa saya sampaikan juga, pada Senin mendatang, tiga delapan orang, tiga keluarga juga akan berangkat dari Jambi menuju Jakarta Sipal. Baik, apakah ada bentuk pengawalan khusus pengamanan bagi mereka dari Jambi sampai tiba di Jakarta dan melakukan aktivitas selama berada di Jakarta? Lalu seperti apa sebetulnya kesiapan keluarga dalam memberikan keterangan secara langsung nanti di muka persidangan? Ya, untuk keberangkatan dari rumah yaitu Tema Rudi Sipal, tidak ada pengawalan khusus baik dari keputusan maupun di siat terkait. Namun dari Jakarta menuju ke pengadilan, nanti tiga orang keluarga ini akan dikawal langsung atau dijemper langsung oleh tim Jakarta Rudi Sipal. Dan beberapa persiapan juga sudah dilakukan oleh pihak keluarga dalam menghadapi proses kesedangan nanti yaitu kesehatan mental dan kesehatan fisik yang akan dihadapi nanti Sipal. Baik, mungkin Anda sempat berbincang dengan pihak keluarga terakhir sebelum mereka melakukan persiapan ataupun juga pemberangkatan beberapa orang menuju ke Jakarta. Hal-hal apa saja mungkin jadi perhatian mereka dalam selama persidangan pekan lalu dan apa yang mungkin akan mereka tekankan nanti saat mereka bersaksi nanti di hadapan majelis hakim di pengadilan negeri Jakarta Selatan nanti? Ya, dari hasil tiga hari besidang belajar di sini setelah sampai Rabu siat keluarga menyaksikan besidang ini secara langsung melalui media televisi dan dari hasil non-sidang itu siat keluarga menekankan ada beberapa hal yang harus dikatakan yaitu kait proses pembunuhan terhadap bergadilan orang kriansa yaitu kenapa tersangka, yaitu mulai dari Berdisambu dan Putri Tendrawati mengapa harus berbohong, reawas, besidangan siat keluarga meminta kedua orang itu jujur dalam proses pembunuhan nanti sehingga kasus ini sudah terbuka dan siat keluarga nanti juga menjaga perhatian PT dan Putri Tendrawati jangan lagi sampai berbohong dan seterus berbohong dalam kasus pembunuhan anaknya. Terima kasih.